Badan Intelijen Negara Tobin Daerah Kalbar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas kembali menggelar vaksinasi Selasa 2 Agustus 2022 di Desa Mekerjaya, Kecematan Sajat, Kabupaten Sambas. Vaksinasi masal ini dilakukan di 14 kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Barat dengan dosis 5.000 dosis perharinya. Kepala Puskesmas Sajat, Royan Irvani, mengucapkan terima kasih kepada BIN dan berharap Kecematan Sajat bisa mencapai target 70% pada tahun 2022 ini. Pada hari ini kita mengadakan gian vaksin yang diadakan di Desa Mekerjaya, khususnya di Bukum Tadai, Kecematan Barat. Pada kegiatan ini, Puskesmas berkombinasi dengan Dinas Kesehatan dan dilanjutkan dengan berkombinasi dengan BIN. Pada Desa Mekerjaya, Kecematan Agustus, jadi kita sudah berkerjasama dan Alhamdulillah untuk pelaksanaan yang tersekan kali di Desa Mekerjaya dan sukses ya Pak ya di tahun 2022. Jadi harapan di depannya, semoga pelaksanaan vaksinasi dengan BIN kita tetap berkombinasi ya Pak. Semoga di tahun 2022 target kita P3 kecematan Sajat di atas 70%. Azim, Kepala Desa Mekerjaya menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada BIN yang ikut mendorong vaksinasi di Kecematan Sajat. Bicara ke masalah COVID-19, tentunya adalah Azim yang ingatkan di Indonesia, mahasiswa ketiga desa. Dan masalah penanganan, Pak. Lalu, di-lalu, artinya Mekerjaya setelah ditempatkan kemungkinan Sajat Mekerjaya, kemaret 2020, hingga di wilayah yang rentang, karena lokal penyakit COVID-19, itu di pemerintah desa selalu tanggap. Artinya banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, terutama dengan perubahan anggaran. Dan ini dia merupakan tahun G3. Tahun G3, kita mengenai COVID-19, karena yang dilantik tahun 2019, efektif, biasanya dikatakan kawan-kawan, dan untuk tahun 2022, kita sudah melaksanakan vaksin yang ke-6, itu KPSR. Lagi-lagi, menggunakan dana repubusi matang persen. Dan tentunya, kali itu, saya terima kasih kepada DIN, Kederajaya Negara, yang telah mendorong untuk melaksanakan vaksin, terutama di ruangan P3. CSM TV, madahkannya.